Di lereng utara Gunung Lawu, dengan ketinggian kurang lebih 800 meter di atas permukaan laut, sebuah desa wisata menjanjikan untuk memanjakan mata dan rasa. Desa Wisata Giri Gerto. Desa Giri Gerto, terletak di Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur, memiliki luas wilayah 1097,12 km persegi. Kawasannya berupa area persawahan dan hutan konservasi. Kawasan hutannya menghasilkan udara yang sejuk. Sumber mata air yang berlimpah dan pemandangan yang hijau, menjadikan desa Giri Gerto memiliki atmosfer pedesaan yang asri, ketentramanya didambahkan setiap orang. Tidak sedikit pengunjung dari luar daerah yang berkunjung ke desa ini untuk sekedar melepas penat yang melekat. Keberadaan mata air sumber kosong juga menjadi daya tarik tersendiri. Pemerintah desa bersama masyarakat dan kelompok sadar wisata atau pok darwis, dengan tetap bersinergi bersama pemerintah daerah, bergotong royong mengembangkan destinasi wisata ini menjadi peluang yang lebih baik. Dengan swadaya masyarakat dan didukung oleh dana desa, dengan pengelolaan dari pok darwis, yaitu sebuah kelompok masyarakat yang peduli terhadap pengembangan potensi wisata di desa. Dengan demikian, sumber kosong terkelola dengan baik. Sumber mata airnya yang jernih mengalir, seperti halnya pengunjung yang mengalir datang pergi sering terganti. Ini yang kemudian mendorong masyarakat setempat, berinisiatif untuk menyediakan homestay bagi pengunjung luar daerah yang ingin menginap. Karena bertambahnya minat pengunjung, masyarakat desa memanfaatkan peluang yang ada. Ya, buah tangan tentunya. Pemerintah daerah melalui Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Yali, turut serta mendorong eksistensi wisata ini. Di antaranya dengan kegelarnya, Kirikerto Music Hand yang memberi wadah bagi para pelaku UMKM, seniman dan pecinta alam, bertemu dengan kehanakan pendek dan pagelaran musik. Dengan satu komitmen, tetap menjaga pelestarian alam. Kesetiaan masyarakat pada alam, dengan menjaga pelestariannya, mengubah Kirikerto menjadi desa wisata yang sebenarnya.